Kalau menurut abang, soal Pilpres Menjelangin ini, penting gak sih? Udah menjatuhkan hati Kelasnya pan Siap, berarti Cukup sudah kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rafiq Halo teman-teman Hari ini kita akan coba tanya tentang Pilpres Mendekati momen pemilu Kita pengen tahu sebagaimana setanggapan masyarakat soal Pilpres Bang, siapa namanya bang? Oh, saya Rafiq bang Bang, izin dong mau nanya soal Pilpres di tahun 24 Eh, di bulan Februari Kalau menurut abang soal Pilpres Menjelangin ini, penting gak sih? Penting bang? Kenapa? Masa... Apa namanya ini? Sorry bang, aku gak tahu Gak apa-apa Sumpah, aku gak ngerti bang Apa ini? Mau nanya nih bang Soal Pilpres, menurut abang ini Selaku ketua PWI KOKAR Pilpres di tahun 2024 Di Februari nanti Jadi itu kira-kira penting gak sih? Untuk pembilaan diri pasal? Ya sebenarnya Pilpres buat kita di Indonesia yang pasti sangat penting gitu Karena ini untuk menentukan masa depan kita 5.8 Saya pikir yang penting apapun pilih anda Jangan sampai ribut gitu Oke Yang mendukung Pemimpinan sistem masing-masing mendukung saling mengawati pilihan masing-masing Saya pikir Mudah-mudahan pemilu di 2024 ini Berjalan aman dan lancar Tidak ada lagi Masyarakat yang terbelah Ataupun terpecah Berarti harapannya tidak ada lagi Cembung dan kaput? Tidak ada lagi yang istilah-istilah seperti itu Istilah yang ada satu cerang Indonesia bersatu Itu saja buat kami yang utam Ya berarti tidak ada klien Satu, dua, dan tiga ini kan bang ya? Tidak ada lagi Oke Silahkan tentukan pilihan di TPS Kita puluh harus di Mersos Kita untuk keluar-keluar Tidak ada di TPS Siapa yang punya jago masing-masing Silahkan Dipilih di sana nanti Siap? Sip Makasih banyak bangku Menurut ibu soal Pilpres ini penting gak sih? Penting lah Oke Pentingnya gimana? Ya penting lah Gimana Sang resident ini memimpin kita Sebagai warga negara Indonesia Biar gak dijajah Nama kamu Aku udah suka jajah warga Jajah cintaku Terpesona Aku terpesona Memandang Memandang wajahmu Yang manis Terima kasih Terima kasih Menyadari masing-masing Menyadari masing-masing Si Apa pentingnya Dalam mencoblo Semua itu Presiden Atau wakil wakil daerah Jadi Sebenarnya tanpa diberi Di pajak juga mereka Sudah sadar Itu dituling Dengan aku ya Tapi kalau Untuk digoreng Mereka pasti Senang banget Ayo Pilih ini Mereka pasti udah punya pilihan Masing-masing Ada debat capres Sudah kan Yang semester Sekali Nah Ada debat capres Tadi tuh Udah ada hati gak Mau kemana nih Kira-kira Dibat capres Dibat capres Ada dua kali ya Sekiranya gak sih Pemungkinan ada Mungkin yang ketiga kali deh Oke Berarti belum ada sekarang ya Udah menjatuhkan hati Si kelasnya Pai Oke deh Siap Berarti Cukup sudah kayaknya ya Cukup Mbak Saya mau nanya doang Sobik pres ini Mbak Untuk komedian Terima kasih penting gak sih Apa ya soalnya Kenapa Kenapa ya Kenapa ya Soalnya itu buat Untuk masa depan Negara Indonesia Atau kalau gak ada presiden Negara Indonesia Gitu-gitu Ya hancur Nanti kayak Venezuela Oh siap Siap Nah Mbak Selama ini Pernah ikut pemilu gak sih Pernah 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 Perasaan Mau ikut pemilu gimana Ya senang aja Soalnya setiap Yang dipilih menang semua Wiss Berarti yang dipilih Presiden ini Bakal menang ya Ya kuih dua kali Ya kan diharapkan Boleh montar Oke Berarti Yang pemilu selanjutnya Kira-kira siapa Hmm Trambooke Oh berarti bakal menang itu ya Ya Mungkin Mungkin apa Mungkin Oke Oke Jadi tadi kita udah ketemu dengan Empat narasumber Ada tiga yang belum menentukan pilihan Dan satu udah menentukan pilihan Tentu yang Untuk pilihan Terserah dari teman-teman Teman-teman punya pilihan masing-masing Untuk menentukan Pemilihan presiden nanti Tapi yang jelas Kita Kita berharap Bahwa teman-teman Jangan lupa Menggunakan hak pilihnya Untuk datang di 14 Februari Mendatang Supaya Kita bisa menjalankan Demokrasi Indonesia Menjadi lebih baik lagi Terima kasih Tengah Tengah